Partai Demokrat masih memberikan kesempatan bagi kader Demokrat yang bakal maju pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Namun mantan kader partai berlambang Mersi Fahrori Umar, tetap bersih kuku, akan melakukan lobi-lobihan arah dukungan Partai Demokrat. Partai Demokrat hingga saat ini belum menentukan arah dukungan pada Pilkada Serentak Tahun 2020, termasuk pada pemilihan Gubernur Jambi. Namun dinyatakan Partai Demokrat masih tetap memprioritaskan kader untuk diusung. Hal ini tercetus dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat ditemui JekTV usai agenda konsolidasi temuk kader Partai Demokrat di Provinsi Jambi. Pria yang kerap disapa AHI ini mengatakan Partai Demokrat masih memberikan ruang bagi kader yang berniat maju pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Kita terus terang akan memberikan kesempatan kepada kader-kader utama kita untuk bisa juga memiliki peluang dalam lingkada ini. Itu yang kita harapkan. Masih ada waktu untuk semua mempersiapkan diri, meningkatkan elektabilitas. Itu adalah semangat kami Partai Demokrat. Sementara itu disinggung mengenai kedatangan AHI apakah akan ada lobyan arah dukungan. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Provinsi Jambi yang juga bakal maju dalam pemilihan Gubernur Jambi, Asafri Jaya Bakri mengatakan belum memikirkan hal tersebut. Ini kedatangan Pak AHI sendiri apakah bisa memuluskan langkah kita untuk mendapatkan perahu Demokrat? Baik. Kita ngurus beliau dulu. Kita ngurus beliau dulu. Jadi menunggu ya. Berbeda dengan AJB, calon petahanan Fahrori Umar justru akan memanfaatkan loby-lobyan arah dukungan Partai Demokrat untuk mengusungnya. Dalam kontestasi paling bergensi di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah ini. Ya ingin lah, ingin. Kenapa tak ingin? Kemungkinan-kemungkinan tidak tertutup. Namun itu luarana politik. Semua, semua. Kan dengan Partai-Pertai kita tentu semuanya ingin. Nah ini kan begitu. Tolong batu dalam.